Pelaku penculikan gadis berkebutuhan khusus di Kemayoran Jakarta Pusat berinisial RK ditangkap aparat Polda Metro Jaya. Pelaku RK 39 tahun membawa lari korban selama 23 hari mulai dari 8 September lalu sebelum ditangkap di daerah Jombang, Jawa Tibur. Selama pelarian korban berkali-kali mengalami kekerasan seksual. Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menangkap pelaku penculikan anak berkebutuhan khusus di Kemayoran Jakarta Pusat berinisial RK. Pelaku RK 39 tahun membawa lari korban selama 23 hari mulai 8 September lalu sebelum ditangkap di daerah Jombang, Jawa Timur. Berdasarkan keterangan pelaku, penculikan bermula saat pelaku menghampiri korban yang tengah duduk di Danau Sunter. Pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang baso lalu menawari korban uang 50 ribu rupiah dan akan mencarikan pekerjaan sebagai pembantu. Pelaku lalu membawa korban ke kosnya dan melakukan kekerasan seksual serta mengunci korban selama 2 hari. Selama pelarian pelaku juga telah berkali-kali melakukan kekerasan seksual pada korban. Ini perbuatan bejat yang bersangkutan yang kita amankan sekarang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Kita dibawa lari oleh si tersangka ini sampai dengan penangkapan terakhir itu 23 hari. Yang misalnya disampaikan tadi di Jakarta ada sekitar 2 hari kemudian diboyang 2 hari sisanya ada di daerah Jombang. AW Remaja berkebutuhan khusus berusia 16 tahun warga Kemayoran Jakarta Pusat ini akhirnya kembali berkumpul dengan keluarganya setelah 3 pekan menghilang. Ibu korban menceritakan saat ditemukan korban dalam kondisi trauma dan terus menerus menangis. Namun setelah beberapa hari berada di rumah kondisinya berangsur membaik. Korban sendiri telah divisum dan mendapatkan pendampingan psikologis di rumah sakit Polri Kramatjati. Pelaku di Jeralt pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Penculikan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Valery, Indra Purnama, INews melaporkan.